Halo setelur, ketemu lagi dengan saya Lampuja Gimanapun kalian tidak berada Semoga dalam keadaan sehat Walah sehat selalu ya Tanpa kekurangan sesuai Oke teman-teman Ini masih dalam Suasana bekerja Disini sekarang Ini Panas banget ya suasannya Kadang Kalau di Korea itu kerja sering Musim dingin Kedinginan, musim panas, kepanasan Jadi ya Bagaimana ya namanya manusia Oke teman-teman Saya kasih tahu Buat kalian semua Ini Di Apa Saya ini kerja di bangunan Jadi begini Ini masih dalam proses Bangunan ya Belum Belum keluar Jadi disini tuh Kalau bikin rumah Semuanya dicor Dari temboknya Sampai itu atapnya dicor Itu dicor semua Supaya kuat katanya Nah begini teman-teman Itu Yang ada nubangnya Kota itu cetakan jendela Begitu ya Nah terus Di atas Itu ada Surupul Supaya Lantainnya hangat Tidak dingin Terus ini proses Kecornya Ini disini Cakaknya besi Ini kalau Kecornya besi Semua Nah ini besi Supaya Kuat Terus ini nanti Otakan ini Sengaja di Terus ini Ini buat Pasang metran listrik Nantinya Ini lebarnya Curcuran ini Berapa Sekitar Segini 200 cm 200 cm Terus ini Cetakannya Nah Ini buat Nyetak-nyetak Ini panjangnya Satu meter 20 cm Terus Lebarnya Sekitar 80 cm Ada yang 60 cm Dari begini Nah ini Di tembok itu Kalau kita lihatkan Ini ada semacam Pin-pin ini Pin ini Ini pan ngunci Ini pan ngancing Jadi Pin itu Masuknya sini Tadi Masuknya disini Masuknya disini Terus dikancing Mana Nggak ada Masuknya Jadi sistem Ngancingnya Begini Begini Kalau sudah Begini Kan Ngancing Kuat Banget Nah Begini Semua Semua dicor Tembok Dinding Dicor Semua Ini pager Yang disamping Ini juga Dicor Terus ini Tangganya Asifah Asifah Begini Nah ini Tiang-tiangnya Gitu Tuh Ini belum dibongkar Ya Karena Belum Apa Belum ini Belum kering semua Jadi Mengantisipasi Biar tidak Terjadi Kebobolan Begini Banyak Banget Yang Tidak Cagak Tuh Begitu Ya bangunan Korea Patut saja kuat Orang semuanya Dicor Terus disini Kalau pas Bangun Begini Ini harus Dikasih jaring-jaring Tinggirnya Supaya Kalau ada Sampah Jatuh Itu Tidak kabur Ya Kebawa angin Itu Karena disini kan Tingginya jalan raya Supaya Sampahnya Enggak Apa Enggak kabur Kebawa angin Ke jalan raya Bagaimana itu Maksudnya Biar aman Ini Kalau kita lihat Di samping Itu Ada Seperti jaring-jaring Ini Buat Anu Buat Apa Buat Anu Sampah Tadi Biar Enggak Anu Biar Enggak Kabur Terus Teman-teman Cetaannya Itu Begitu Kesihkan Ini Cetakan Ini Yang Di depan Saya Ini 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 Lebarnya Mungkin Satu Panjangnya Satu Meter Dua Centi Terus Lebarnya 60 Kalau Dipasang Jadinya Begitu Jadinya Begitu Karena Disini Dilingkungan Kota Jadi Ini Disampingkan Ada Parkiran Mobil Karena Disitu Ada Supermarket Ini Jadi Parkiran Mobil Supermarket Terus Ini Disampingnya Dibikin Apa Gerseng Begini Supaya Kalau ada Barang Jatuh Tidak Jatuh Ke Mobil Orang Parkir Nah Begini Nenung Tuh 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 Nah Tuh Posisi Kalau mau Dicar Begini Ini Di Komplek Apartemen Sebelahnya Ada Apartemen Tinggi Banyak Jadi Disini Kalau kerja Jam 5 Harus Pulang Karena Disini Komplek Apartemen Jadi Tidak Boleh berisik Sampai Malam Hari Mipun Juga Tidak Boleh Kerja Coba Kita Lihat Lihat Di Dalam Nah Ini Begini Proses Pembangunan Nah Tianya Kan Buah Banyak Jadi Kalau Pas Dicor Biar Puat Ini Slopnya Gede Ini Slopnya Ini Ukuran Ini Sekitar 40 cm Ya Legar Banget Pokoknya Dijamin Kuat Kalau Banget Sini Ini Slopnya Banyak Banget Nah Ini Slop Semua Tuh Tidak Tanggung-tanggung Temboknya Juga Dijamin Kuat Banget Ini Slopnya Banyak Banget Tuh Saya Itu Dikerja Disini Bagian Pipa Pipa Pembangun Saluran Toilet Ya Nah Ini Nanti Di depan Sini Bakalan Jadi Toilet Di sini Ini Pipas Saya Ini Ada Pembangun Untuk Kencing Yang Di Pocok Sana Berbera Yang Dari Lantai Ini Keliatan Yang Ini Untuk Berak Terus Ini Luka Untuk Kencing Terus Ini Untuk Lantai Pembangun Kalau Kita Bersih-bersih Bagaimana Yang Depannya Nanti Washtuffle Juga Ada Jendelanya Kecil Supaya Tidak Bau Mantap Ya Ini Ada Cetaan Kecil Yang Ini Cetaan Cetaan Kecil Ini Kalau Buat Pocok-pocokan Gitu Kecil Kecil Ya Begini Ini Kalau Di Indonesia Mungkin Juga Ada Di Bangunan Kota Itu Adalah Ini Juga Ada Juga Papan Triplek Juga Ada Ini Papan Triplek Ini Fungsinya Kalau Pas Bikin Atap Jadi Disitu Buat Penyangga Semainnya Ya Dikasih Triplek Nah Itu Kalau Kita Lihat Ciraan Triplek Ada Bekas Garis Garis Ada Jadi Ini Tiang Ini Ini Kalau Kita Gendorin Bisa Naik Turun Jadi Tidak Kita Nyetel Perlu Tinggi Atau Perlu Dikencengin Atau Perlu Dikendorin Nah Begitu Prosesnya Terus Di atas Itu Ada Lubang Dua Itu Nah Yang Pas Daris Ini Lubang Itu Nanti Buat Toilet Terus Yang Satunya Itu Buat Lubang Washtafel Yang Atas Itu Oke Teman Teman Ini Cuman Sedikit Berbagi Aja Kalau Bangunan Dekoran Itu Begini Jadi Percayalah Kalau Bangunan Dekoran Buat Tahan Gempa Karena Besinya Juga Banyak Terus Naman 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 Besi Ngerakit Seperti Jaring Terus Semuanya Dicor Cor 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 200 Centi 20 Centi Oke Teman Teman Terima 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 Terima